Usai video karyawati minum bir bersama TKA Korsel viral dan tersebar luas di media sosial, akhirnya pihak perusahaan meminta maaf. Diketahui, PT Smaon Busana Indonesia yang berlokasi di Desa Darmajati, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara merupakan tempat bekerjanya para wanita yang viral lantaran minum bir usai buka puasa. Pendamping TKA, tenaga kerja asing dari PT Sambon Busa Indonesia, Lisa Savitri dalam klarifikasinya, pihaknya berjanji kejadian yang sama tak akan terjadi lagi. Untuk kedepannya, kami berjanji tidak akan mengulangi lagi, kata Lisa Savitri di ruang gelar perkara Satres Kim Polres Jepara, pada Jumat, tanggal 21 April tahun 2023, dikutip dari Tribun Jateng. Diungkapkan Lisa, TKA yang terlibat dalam video tersebut tidak paham norma dan adat yang berlaku di Kabupaten Jepara. Sebelumnya, diinformasikan bahwa video berdurasi 25 detik yang memperlihatkan para karyawan tengah berbuka puasa viral di media sosial. Bukan lantaran makan bersama, namun video tersebut menjadi viral usai sang karyawati menenggak bir bersama TKA Korsel. Dalam video yang beredar, terekam banyak karyawan sedang menikmati menu makanan di depannya. Namun, di depan sang perekam video terlihat ada tiga wanita. Salah satu wanita itu memegang gelas berisikan bir sambil bersulang dengan teman-teman lainnya. Video tersebut mendapat berbagai komentar negatif dari warganet. Tak hanya itu saja, bahkan pejabat, pej, Bupati Jepara, Edi Supriyatna mengaku prihatin dengan adanya video viral itu. Pasalnya, hal tersebut dilakukan saat masih di bulan suci Ramadan.